Alhamdulillah Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar membahas Perkenaan dengan beriman kepada kodok dan kodar Berbuah ketenangan hati Tetapi mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Pengertian kodok dan kodar Kita tahu bahwa beriman kepada kodok dan kodar Merupakan rukun iman yang keenam Mari kita simak sama-sama pengertian kodok dan kodar Menurut bahasa dan istilah Pengertian kodok dan kodar Atau lebih umumnya disebut dengan takdir Kodok secara bahasa memiliki arti Yaitu Hukum Keputusan Ketetapan Genda Sedangkan kodar Secara bahasa artinya Kepastian Ukuran Kekuasaan Perwujudan genda Secara istilah yang dimaksud kodok adalah Ketetapan Allah terhadap segala sesuatu Sejak zaman azali Zaman azali yaitu Zaman ketika segala sesuatu belum tercipta Sedangkan kodar Menurut istilah yaitu Perwujudan genda Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap semua makhluknya Dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu Sesuai dengan irodahnya Dalil Kodok dan kodar Terdapat pada Quran surah al-ra'ag Ayat Delapan Mari kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Wa kullu syai'in Aindahu Bimiqdar Artinya Dan segala sesuatu Ada ukuran Di sisinya Quran surah al-ra'adhu Ayat Delapan Sekarang contoh takdir Atau kodok dan kodar Abdullah Mondok di Kudus Sejak zaman azali Allah sudah menetapkan Ketetapan Allah Sejak zaman azali itulah Yang dinamakan kodok Dan kenyataan Atau realita yang terjadi Itulah yang dinamakan Kodar Takdir mu'alak dan takdir Mubrom Takdir mu'alak Secara bahasa artinya Sesuatu yang digantungkan Takdir mu'alak Yaitu Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengikut Sertakan peran manusia Melalui usaha Atau ikhtiarnya Manusia diberi peran Untuk berusaha Hasil akhirnya Akan ditentukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalil Takdir mu'alak Terdapat pada Quran Surah Al-Wa'adu Ayat 11 Mari kita baca Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mereka mengubah Mereka mengubah keadaan dirinya sendiri Quran Surah Al-Wa'adu Ayat 11 Sekarang contoh takdir mu'alak Contoh takdir mu'alak yaitu Satu Kepandean Kepandean seseorang Dapat Didapatkan Dihasilkan Dari Dengan cara rajin belajar Dan Disiplin Membagi waktu Yang kedua Kesehatan Kesehatan Manusia Dapat Diraih Dengan cara Berolahraga Yang teratur Menjaga Kebersihan Menjaga Gizi Dan pola makan Yang ketiga Adalah Kemakmuran Kemakmuran Manusia ini Dapat Dilakukan Dengan Giat bekerja Kreatif Pantang Menyerah Rajin Menabung Dan Hemat Takdir mu'alak Ini Adalah Ada Campur Tangan Atau Keikut Sertaan Peran Manusia Dalam Memujudkan Takdirnya Sendiri Takdir Mubrom Mubrom Secara Bahasa Artinya Sesuatu Yang tidak Dapat Dilakukan Atau Sudah Pasti Jadi Takdir Mubrom Adalah Ketentuan Mutlak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Pasti Beraku Dan Manusia Tidak Diberi Peran Untuk Mewujudkannya Dalil Tentang Takdir Mubrom Mari kita Baca Sama-sama Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Artinya Dan setiap Umat Mempunyai Ajal Atau Batas Waktu Apabila Ajalnya Tiba Mereka Tidak Dapat Meminta Penundaan Atau Mempercepat Sesaatpun Quran Surah Al-A'raf Ayat 34 Sekarang Contoh Contoh Dari Takbim Mubrom Yaitu Jenis Kelamin Manusia Yang Menentukan Allah Ajal Panjang Pendek Manusia Api Meliki Sifat Panas Bumi Ber Bentuk Bulat Gaya Gravitasi Kejadian Kiamat Itu Adalah Semuanya Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ada Campur Tangan Manusia Dasyatnya Manfaat Beriman Kepada Kodok Dan Kodar Yang Pertama Adalah Menenangkan Jiwa Seorang Yang Beriman Kepada Kodok Dan Kodar Akan Mendapatkan Keterangan Jiwa Hal Ini Dikarenakan Ia Merasa Senang Dan Menerima Dengan Ikhlas Atas Semua Ketentuan Allah Tidak Ada Kekhawatiran Dalam Jiwa Karena Ia Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Menghendaki Kebaikan Pada Diri Hambanya Yang Kedua Senantiasa Bersifat Bersikap Sabar Dan Syukur Orang Orang Yang Beriman Kepada Kodok Dan Kodar Akan Sabar Pasrah Tawakal Apabila Mengalami Kesulitan Kesusahan Terkena Musibah Ataupun Cobaan Bentuk Musibah Atau Cobaan Bisa Berupa Benjana Alam Kebakaran Fisik Yang Lemah Penyakit Kekurangan Bahan Makanan Dan Lain Sebagainya Semuanya Hakikatnya Adalah Bertujuan Untuk Menguji Keimanan Seseorang Oleh Karena Itu Sikap Yang Terbaik Dalam Menghadapi Musibah Dan Cobaan Adalah Dengan Bersabar Kemudian Orang Yang Beriman Terhadap Kodok Dan Kodar Selalu Bersyukur Syukur Dengan Lesan Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Syukur Dengan Perbuatan Dengan Cara Memperbanyak Ibadah Sedekah Serta Menggunakan Nikmat Nikmat Tersebut Sesuai Hendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Menemukan Sifat Optimis Orang Yang Beriman Kepada Kodok Dan Kodar Akan Memiliki Sifat Optimis Kegagalan Meraih Cita-cita Tidak Membuatnya Berputus Asa Justru Sebaliknya Akan Bersemangat Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Meraihnya Ia Meyakini Setiap Kegagalan Pasti Ada Pelajaran Berharga Ia Akan Segera Intropeksi Diri Mencari Kelemahan Dan Kekurangan Setelah Mengetahui Kelemahan Dan Kekurangan Tersebut Ia Akan Belajar Dan Belatih Dengan Tekun Di Hatinya Ada Keyakinan Bahwa Suatu Saat Cicat Tidak Tersebut Pasti Tercapai Yang Keempat Menjauhkan Diri Dari Sifat Sombong Seorang Yang Beriman Kepada Kodok Dan Kodar Apabila Muralih Keberharsilan Yang Menganggap Semua Itu Adalah Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ia Tidak Pernah Mengatakan Semua Itu Berupa Hasil Usahanya Sendiri Ia Tetap Merasa Rendah Hati Kepada Siapapun Kesimpulannya Kodok Adalah Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Segala Suatu Sejak Zaman Azali Zaman Azali Yaitu Zaman Dikala Segala Suatu Belum Terjuta Kodaryalah Perbujudan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Semua Makhluknya Dalam Kada Dan Bentuk Bentuk Tertentu Sesuai Dengan Irodah Iman Kepada Takdir Berarti Percaya Bahwa Segala Apa Yang Terjadi Di Alam Semesta Ini Seperti Adanya Sehat Sakit Hidup Dan Mati Rizki Dan Jodoh Seseorang Merupakan Genda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takdir Dibagi Menjadi Dua Yaitu Takdir Mu'alak Dan Takdir Mubrom Kemudian Manfaat Beriman Kepada Kodok Dan Kodar Yaitu Menenangkan Senantiasa Bersikap Sabar Dan Syukur Menemukan Sifat Optimis Dan Menjauhkan Diri Dari Sifat Sombong Demikian Video Pembelajaran Semoga Kita Selalu Beriman Kepada Allah Dan Selalu Mendapatkan Petunjuk Dan Ridu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Menjadi Manusia Yang Beruntung Yang Bahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Amin Allahumma Amin Mari Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdallah Bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wa'l-a'fum Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh